Shalom selamat pagi semuanya Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita Dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang Besar dan ajaib di tengah-tengah kita Beberapa hari yang lalu ketika Saya berdoa apa yang Tuhan mau sampaikan Buat setiap saudara Tuhan menaruh ayat ini dalam hati saya Saya berdoa setiap saudara Tahun ini saudara akan mengalami Walking in victory Saudara akan berjalan di dalam kemenangan Saudara akan berjalan di dalam kemenangan Yang Tuhan sudah sediakan bersaudara Kalau ada kemenangan berarti ada pertempuran Musuh kita bukanlah lawan kita darah dan daging Tapi musuh kita adalah roh-roh jahat di udara Tapi percayalah saudara Ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara Mari kita membuka di dalam kisah para rasul Pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 Setelah Petrus ditangkap Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu Masing-masing terdiri dari 4 prajurit Maksudnya ialah sesupaya Sehabis pasca Ia menghadapkannya ke hadapan orang banyak Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya Kepada Allah Saudara saya boleh minta ada 3 orang rekan yang akan membantu saya Saudara-saudara perlu mengerti Ayat 1-3 dikatakan Baru saja Herodes membunuh Yaakobus Dan Yaakobus adalah salah satu rasul dan penatua jemaat Yang ada di Yerusalem pada waktu itu Istilahnya saudara kalau saat ini Salah satu penatua kita ditangkap dibunuh kira-kira gitu Dan ada penatua yang lain sedang ditangkap Bapak Ibu Saudara Petrus juga sedang ditangkap Dan reaksinya cukup surprise Orang-orang senang Yaakobus dibunuh Makanya Herodes tangkap Petrus Dan ini tangkapan yang lebih besar Karena waktu Pentecostal Ketika Petrus berkotba 3000 orang bertobat Ada sesuatu ada kuasa yang luar biasa Dan Herodes sedang menangkap Petrus Dan dikatakan Petrus itu dibelenggu dengan rantai Ya ini dua orang prajurit Disuruh menjaga dan bukan hanya dua orang Tetapi ada 16 prajurit yang lain Karena dikatakan ada empat regu Masing-masing regu ada empat prajurit Saudara bayangkan Satu orang yang dibelenggu dengan rantai Dan dijaga oleh demikian banyak orang Ketika saya merenungkan ayat ini Dan berkaitan dengan Strong builder Saudara betapa kuatnya si Petrus Sehingga Herodes harus membelenggu dia dengan rantai Memenjarakannya Menaruh di penjara yang paling terkuat penjagaannya 18 orang menjaganya Bahkan di sampingnya harus ada dua orang Saudara pernah lihat orang di penjara Ada polisi nemenin di sampingnya Nggak ada Tapi ini orang yang luar biasa Saking kuatnya Saking dasiatnya Petrus sehingga Herodes Harus melakukan seperti itu Saudara ketika saya merenungkan ayat ini Tuhan seperti menggambarkan seperti ini Saudara Setiap saudara adalah strong builder Dan iblis mau membuat saudara terpenjara Dengan ketakutan Tapi firman Tuhan berkata Tuhan tidak pernah beri roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Kuasa Kasih Dan ketertiban Pikiran yang tenang Iblis mungkin mau menjarakan saudara dengan kekhawatiran Tapi firman Tuhan berkata Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Sebab ia yang memelihara kehidupanmu Sadar dan berjaga-jaga Lawanmu si iblis Berjalan keliling Seperti singa yang mengaum-ngaum Mencari bangsa yang dapat ditelannya Lawan dia dengan iman yang teguh Sebab kamu tahu Semua saudaramu di seluruh dunia Mengalami penderitaan yang sama Dan ala sumber segala kasih karunia Yang telah memanggil kita di dalam Yesus Kristus Kepada kemuliaannya Akan menguatkan Menegukan Melengkapi Dan mengokokkan saudara Ketika saudara menderita Seketika lamanya Mungkin saudara sedang mengalami Penderitaan Tapi penderitaan saudara Hanya seketika Mungkin iblis mau memenjarakan saudara Dengan sakit penyakit Tapi firman Tuhan berkata Ia telah memikul segala dosa kita Di dalam tubuhnya Di kayu salib Supaya kita yang sudah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Dan oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Mungkin iblis mau memenjarakan saudara Dengan situasi kondisi bisnis Saudara yang lagi turun Tapi firman Tuhan berkata Engkau akan tetap naik Tidak turun Mungkin Sekarang saudara mengalami Financial problem Masalah keuangan Tetapi Tuhan berkata Berilah dan kau akan diberi Satu takaran yang baik Yang dipadatkan Yang tumpah keluar Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu Sebab ukuran yang kau pakai Untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Sebab jumlah yang kau berikan Menentukan jumlah yang saudara terima Dari Tuhan Mungkin iblis sedang Memenjarakan saudara Dengan problem di keluarga saudara Ada masalah yang sepertinya Saudara sudah berdoa Tapi sepertinya saudara Belum melihat jawabannya Tetapi saudara percaya Firman Tuhan berkata Kalau kita apa saja Yang kau minta dalam doa Dengan penuh kepercayaan Maka kau akan menerimanya Iblis mengganggu saudara Dia mau menyerang Kehidupan saudara Karena dia takut Rencana Tuhan Yang luar biasa Ada di depan saudara Iblis tidak mau Saudara berjalan Di dalam panggilan Tuhan Karena itu Herodes membuat Petrus Di penjara Dan membuat 18 prajurit Menjaganya Karena dia takut Apa yang Tuhan Akan lakukan Lewat kehidupan Petrus Ada sesuatu yang besar Yang Tuhan mau kerjakan Lewat kehidupan saudara Karena firman Tuhan Berkata Bersama Tuhan Kita akan lakukan Perkara-perkara besar Problemnya memang Iblis itu Bodoh dari dulunya Bapak Ibu Saudara Karena firman Tuhan Menulis Kalau Iblis tahu Rencana Tuhan Dia gak akan Menyalipkan Yesus Dia pikir dengan Menyalipkan Yesus Dia menang Demikian juga Dengan Herodes Dia pikir Dia mau menyerahkan Yesus setelah Pasca Tapi yang terjadi Sehabis Pasca Yesus tidak tinggal Di dalam kuburnya Dia bangkit Mengalahkan maut Ada kemenangan Yang terjadi Setelah Pasca Karena itulah Bapak Ibu Saudara Kita menaruh Empowerment Konferen kita Setelah Pasca Karena kita percaya Ada kemenangan Ada terobosan Ada breakthrough Yang Tuhan Akan kerjakan Di tengah-tengah Aboloh Barat Dan saya percaya Ketika tadi pagi Ketika saya merenungkan Kembali Roh Kudus Menaruh Di dalam hati saya Beberapa Saudara Engkau akan mengalami Breakthrough Setelah Pasca Ritual Setelah Pasca Betul-betul Setelah Pasca ini Ada juga yang mengalami Sebelum Pasca Karena Pasca sudah terjadi 2000 tahun yang lalu Tapi Saudara percaya Terobosan Kemenangan Pasti terjadi Di depan Saudara Ada kemenangan Ada kemenangan Ada terobosan Ada mujizat Dan itu ada di depan Saudara Petrus sedang di penjara Di belenggu Tapi dikatakan Jemaat Jemaat Dengan Tekun Mendoakannya Kepada Allah Saudara Mari jemaat Tuhan Kita tekun Sederhana Kita di Aboloh Barat Setiap Sabtu pertama Ada PWC morning Mari kita datang Dengan tekun Di rumahmu Di rumahmu Mari tekun Berdoa Karena ada sesuatu Yang Tuhan akan kerjakan Ada terobosan Yang Tuhan akan kerjakan Jemaat Dengan tekun Mendoakannya Kepada Tuhan Dikatakan Pada malam Sebelum Herodes Hendak Menghadapkannya Kepada orang banyak Dikatakan Petrus tidur Di antara Dua orang prajurit Terbelenggu Dengan Dua rantai Lagi ngalamin Masalah Tapi tidur Nyenyak lagi Tidurnya Dirantai Tapi tidur Ada problem Tidur Mungkin Saking biasa Kalau kita tidur Saking nyenyaknya Kan pernah tidur Di mobil Saudara Kita Nyender Klek-klek Kepalanya gitu ya Saking nyenyaknya Petrus tidur Mungkin Saudara Sedang ngalamin Masalah Saat ini Pertanyaan Saudara bisa tidur Kayak Petrus Nggak Mari kita Belajar Seperti Petrus Kenapa Dia bisa tidur Saudara Ketika tadi pagi Saya merenungkan Ayat ini Tiba-tiba Rok Kudus Kasih tau saya Kenapa Petrus Bisa tidur Yohanes 21 21 Ayat 18 Dikatakan Gini Aku berkata Kepadamu Kata Yesus Sesungguhnya Ketika Engkau Masih muda Engkau Mengikat Pinggangmu Sendiri Dan Engkau Berjalan Kemana Saja Yang Engkau Kehendaki Tetapi Jika Engkau Sudah Menjadi Tua Engkau Akan Mengulurkan Tanganmu Dan Orang Lain Akan Mengikat Engkau Dan Membawa Engkau Ketempat Yang Tidak Kau Kehendaki Petrus Sudah Mendengar Janji Tuhan Waktu Dia Muda Dia Semau Maunya Dia Tapi Waktu Dia Tua Dia Akan Diikat Masalahnya Saudara Dia Belum Tua Dia Percaya Janji Tuhan Sekalipun Dia Sedang Di Penjara Saat Ini Tetapi Dia Percaya Dia Belum Tua Dan Selesai Dalam Hidup Dan Dia Percaya Tangan Tuhan Yang Kuat Akan Menolong Dia Mungkin Saudara Sedang Dalam Problem Keuangan Tapi Kalau Saudara Percaya Perkataan Tuhan Dia Adalah Gembala Yang Baik Engkau Tidak 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 Mungkin Bisnismu Lagi Ngalamin Turun Tapi Kalau Engkau Percaya Firman Tuhan Berkata Aku Akan Memulihkan Tahun Tahun Yang Dimakan Habis Belalang Pelompat Belalang Pindahan Engkau Akan Tidur Dengan Nyenyak Karena Engkau Tahu Rancangan Tuhan Mungkin Saat Ini Saudara Sedang Terbaring Ada Orang Yang Terbaring Sakit Di Keluarga Saudara Tapi Kalau Engkau Percaya Oleh Bilur Yesus Engkau Tidak Sembung Engkau Dapat Tidur Dengan Nyenyak Karena Engkau Percaya Pertolongan Tuhan Ada Di Depan Saudara Pertolongan Tuhan Tidak Pernah Terlampat Tidur Nyenyak Bapak Ibu Saudara Tuhan Mengingatkan Kita Jemaat Barat Mari Kita Istirahat Di Dalam Tuhan Mari Saudara Renungkan Janji Tuhan Lewat Buku Renungan Strong Builder Saudara Renungkan Janji Tuhan Catat Pegang Janji Janji Tuhan Karena Tuhan Mau Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Besar Di Tengah Tengah Kita Selain Itu Dikatakan Prajurit Pengawal Sedang Berkawal Di Muka Pintu Tiba-tiba Berdirilah Seorang Malaikat Tuhan Dekat Petrus Dan Cahaya Bersinar Dalam Ruang Itu Malaikat Itu Menepuk Petrus Untuk Membangunkannya Tiba-tiba Saudara Malaikat Datang Tepuk Petrus Dan Membangunkan Dia Saya berdoa Hal yang Tiba-tiba Terjadi Dalam Hidup Saudara Tahun Ini Ketika Saudara Lagi Merenungkan Satu Tiba-tiba Rokudus Berbicara Kepada Saudara Dan Saudara Akan Bangun Dari Tidur Saudara Saudara Akan Bangkit Petrus Bangun Tuhan Berkata Bangunlah Segera Dia Bangun Saudara Dan Apa yang Terjadi Maka Rantainya Gugur Saudara Ini Pekerjaan Manusia Manusia Ini 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 Tapi Pekerjaan Tuhan Saudara Waktu Dia Bangun Rantai Itu Gugur Ini Bukan Gugur Yang Saya Lakukan Ini Jatuh Saudara Tapi Bayangkan Kalau Rantai Ini Mata-mata Rantai Yang Saling Mengait Terlepas Satu Bersatu Bukan Pekerjaan Manusia Tapi Tuhan Yang Melakukannya Rantai Apa Yang Membelenggu Saudara Mungkin Rantai Kekuatiran Akan Gugur Rantai Ketakutan Saudara Gugur Tahun ini Ketika Saudara Bangun Belenggu Sakit Penyakit Gugur Belenggu Keuangan Gugur Problem Dalam keluarga Saudara Gugur Bayangkan Saya Membayangkan Kalau Rantai Ini Rontok Satu Persatu Matanya Terpecah Terlepas When God Do Something In Your Life He Do What Human Cannot Do Ketika Tuhan Melakukan Sesuatu Dalam Hidup Saudara Tuhan Akan Melakukan Apa Yang Manusia Gak Bisa Lakukan Karena Pekerjaan Tuhan Pekerjaan Bapak Tidak Bisa Ditiru Oleh Manusia Petrus Harus Taat Kalau Dia Gak Bangun Rantainya Gak Gugur Dia Perlu Ikuti Instruksinya Tuhan Malekar Bangun Dia Bangun Dan Rantainya Gugur Para Penantua Pemimpin Mendorong Bapak Ibu Saudara Hadir Daftarkan Diri Saudara Dalam Empowerment Conference Ketika Saudara Melangkah Mujijat Terjadi Rantainya Gugur Saudara Hanya Pelu Taat Apa Yang Terjadi Berikutnya Bapak Ibu Saudara Ayat Berikutnya Dikatakan Lalu Kata Malaikat Itu Kepadanya Ikatlah Pinggangmu Dan Kenakanlah Sepatumu Ia pun Berbuat Demikian Saudara Seringkali Bayangkan Kalau Petrus Bangun Dia tidur Lagi Dia tidur Dalam Keadaan Terikat Terbelanggu Dengan Rantai Berapa Sering Bapak Ibu Saudara Kita Pasang Weker Kita Pagi Hari Jam Tiga Mau Doa Kering Kita Bangun Kita Matiin Ganti Jam Empat Aja Mundurin Satu Jam Tidur Lagi Kita Nggak Menerima Instruksi Dari Tuhan Karena Kita Nggak Melakukan Tuhan Memberikan Instruksi Kepada Kita Step By Step Langkah Demi Langkah Petrus Bangun Dan Gugur Rantainya Tuhan Bilang Ikat Pinggang Kenakan Sepatumu Kenapa Dia harus Ikat Pinggang Dan Kenakan Sepatu Karena Tuhan Mau Bawa Dia Berjalan Keluar Ini Waktunya Saudara Bersiap Siap Di Karena Tuhan Mau Bawa Saudara Keluar Dari Persoalan Saudara Tuhan Mau Bawa Saudara Keluar Dari Pergumulan Saudara Saudara Hanya Perlu Bersiap Siap Pemimpin Berkata Daftarkan Diri Saudara Dari Empowerment Conference Siap Siap Saudara Setelah Ibadah Ini Daftarkan Diri Saudara Jangan Tunda Lagi Saudara Jangan Tunggu Lebih Lama Lagi Karena Terima Jubah Yang Maha Indah Karena Dia Berkenan Kepada Papanya Dan Dia Dikasih Ayahnya Saudara Tuhan Berkata Kenakan Jubah Kenakan Perkenanan Tuhan Engkau Dikasih Oleh Bapak Dan Ikutlah Aku Saudara Melangkah Petrus Ikut Dia Melangkah Lalu Dikatakan Ia Mengikuti Malaikat Itu Keluar Ia Tidak Tahu Apa Yang Dilakukan Malaikat Itu Sungguh Sungguh Terjadi Sangkanya Ia Melihat Satu Pengelihatan Mungkin Saudara Nggak Sadar Banyak Mungkin Saudara Nggak Sadar Ketika Saudara Mulai Renungan Hari Pertama Hari Kedua Sekarang Hari 42 Saudara Sedang Dituntun Oleh Tuhan Berjalan Untuk Saudara Melangkah Keluar Dari Persoalan Saudara Untuk Saudara Menang Dari Ketakutan Menang Dari Kekuatiran Menang Dari Sakit Penyakit Karena Tuhan Kita Bukan Tuhan Yang Kalah Dia Tuhan Yang Menang Dan Dia Tuhan Yang Hidup Dia Taat Dia Ikut Saudara Apa Yang terjadi Berikutnya Saudara Setelah Mereka Melalui Tempat Kawal Yang Pertama Dan Tempat Kawal Kedua Sampailah Mereka Kepada Pintu Gerbang Besi Yang Menuju Kota Pintu Gerbang Ini Adalah Pertahanan Terakhir Sebelum Keluar Dari Penjara Tapi Dikatakan Pintu Itu Terbuka Dengan Sendirinya Bagi Mereka Sesudah Tiba Tiba Di Luar Mereka Berjalan Sampai Ke Ujung Jalan Saudara Dia Ngikut Saudara Pernah Jalan Kemal Waktu Saudara Jalan Kemal Saudara Enggak Perlu Taruh Tangan Gini Kan Takut Nabrak Kaca Pintu Mall Terbuka Sendiri Buat Saudara Tapi Saudara Enggak Pernah Lihat Pintu Mall Dari Jauh Terbuka Saudara Dari Depan Citralen Dari Jauh Saudara Tengking Terbuka Dalam Nama Yesus Aku Perintahkan Pintu Terbuka Enggak Terbuka Saudara Saudara Perlu Berjalan Berjalan Waktu Saudara Berjalan Pintu Terbuka Dengan Sendirinya Pintu Mujijat Terbuka Dengan Sendirinya Pintu Kemenangan Terbuka Dengan Sendirinya Ketika Saudara Berjalan Saudara Tidak Pernah Melihat Pintu Terbuka Kalau Saudara Hanya Memandang Dari Jauh Saudara Perlu Berjalan Percaya Saudara Diberikan Renungan Strong Builder Apakah Saudara Hanya Melihat Dari Jauh Bukunya Ada Saudara Sudara Sudah Ngambil Bukunya Di rumah Tapi Saudara Taruh Ada Itu Strong Builder Tapi Saudara Enggak Pernah Membuka Dan Membacanya Firman Dan Merenungkannya Saudara Hanya Perlu Berjalan Dalam Ketatan Ketika Saudara Berjalan Terbuka Pintunya Saya Percaya Pintu Pintu Sedang Tuhan Bukakan Di Tengah Tengah Baloh Barat Saudara Hanya Perlu Percaya Siapkan Diri Saudara Ikuti Pimpinan Tuhan Ikuti Petunjuknya Tuhan Karena Kalau Saudara Percaya Saudara Akan Melihat Apa Yang Tidak Ada Menjadi Ada Itulah Tuhan Kita Yang Luar Biasa Dia Menjadikan Apa Yang Tidak Ada Menjadi Ada Lewat Perkataannya Strong Builder Ada Renungan Strong Builder Ada Karena Tuhan Berbicara Kepada Para Penatua Dan Pemimpin Dan Penatua Berkata Mari Kita Bikin Renungannya Ada Kuasa Di Dalam Perkataan Dan Ketika Kita Taat Melakukannya Jadilah Materinya Bapak Ibu Saudara Jadi Beberapa Minggu Lagi Saudara Akan Menerima Yang Dua Bulan Berikutnya Yang Dua Bulan Berikutnya Belum Ada Bapak Ibu Saudara Kami Perlu Taat Lagi Cari Tuhan Dan Pasti Ada Saudara Pasti Akan Build Until Done Setahun Ini Membangun Sampai Selesai Kalau Tuhan Yang Memulai Tuhan Menyertai Saudara Dia Membawa Petrus Berjalan Sampai Keluar Berjalan Sampai Ke Ujung Jalan Dan Dikatakan Tiba-tiba Malaikat Itu Meninggalkan Dia Dimulai Dengan Tiba-tiba Diakhiri Dengan Tiba-tiba Pertolongan Tuhan Datangnya Tiba-tiba Pertolongan Tuhan Tidak Pernah Terlambat Pertolongan Tuhan Tiba-tiba Saudara Akan Ditolong Tiba-tiba Bisnis Saudara Akan Dipulihkan Tiba-tiba Keluarga Saudara Dipulihkan Tiba-tiba Sakit Saudara Disembuhkan Tiba-tiba Mujijat Terjadi Pertanyaannya Ketika Saudara Belum Melihat Mujijat Apakah Kau Percaya Seperti Petrus Dia Tidur Dia Tidur Dengan Situasinya Dan Dia Hanya Menunggu Orang Yang Menanti Nantikan Tuhan Mendapat Kekuatan Baru Tidak Mudah Menanti Nantikan Tuhan Di Tengah Persoalan Tapi Percayalah Pertolongan Tuhan Datang Tepat Pada Waktunya Pertolongan Tuhan Tidak Pernah Terlambat Dalam Hidup Saudara Dan Dikatakan Setelah Sadar Akan Dirinya Petrus Berkata Sekarang Tau Laku Benar-benar Bahwa Tuhan Telah Menyuruh Malaikatnya Dan Menyelamatkan Aku Dari Tangan Herodes Dan Dari Segala Sesuatu Yang Diharapkan Oleh Orang Yahudi Saudara Di dalam Bahasa Inggris Dikatakan Finally Peter Come to His Sense Akhirnya Dia Nyadar Akhirnya Dia Baru Ngerti Mungkin Saudara Belum Ngerti Saat Ini Tapi Saya Percaya Pada Akhirnya Saudara Akan Mengerti Apa yang Tuhan Sedang Kerjakan Di Tengah Tengah Barat Tuhan Sedang Melakukan Perkara-perkara Yang Besar Pertolongannya Tidak Pernah Terlambat Allah Itu Penolong Dan Kekuatan Tempat Pelindungan Dan Kekuatan Sebagai Penolong Di Dalam Kesesakan Sangat Terbukti Saya Tidak Tidak Tau Apa yang Sedang Saudara Alami Saat Ini Tapi Saya Berdoa Saudara Akan Sadar Akhirnya Saudara Akan Sadar Saudara Akan Tau Setelah Berpikir Sebentar Pergilah Ia Ke rumah Maria Ibu Yohanes Yang Disebut Juga Markus Disitu Banyak Orang Berkumpul Dan Berdoa Dan Ketika Ia Mengetuk Pintu Gerbang Datanglah Seorang Hamba Perempuan Bernama Rode Untuk Mengetahui Siapakah Yang Mengetuk Itu Ia Terus Mengenal Suara Petrus Tetapi Karena Girangnya Ia Tidak Membuka Pintu Gerbang Itu Dan Segera Masuk Kedalam Untuk Memberitahukan Bahwa Petrus Ada Di Depan Pintu Gerbang Orang Orang Sedang Berdoa Bapak Ibu Saudara Tapi Satu Orang Hamba Perempuan Nunggu Jawaban Doa Karena Dia Percaya Doa Orang Benar Bila Dengan Yakin Didoakan Besar Kuasanya Apa Saja Yang Kau Minta Dan Doakan Percayalah Bahwa Kamu Telah Menerimanya Maka Hal Itu Akan Diberikan Kepadamu Dan Dia Mengenal Suara Petrus Dia Enggak Buka Pintu Dia Mulai Ngomong Eh Sama Orang Yang Lagi Doa Bangun Berhenti Doanya Berhenti Doanya Udah Dijawab Tuhan Petrus Ada Di Depan Pintu Gerbang Orang Orang Bilang Kamu Ngigo Kali Nggak Percaya Itu Orang Orang Dia Bilang Benar Perempuan Anak Wanita Itu Terus Mengatakan Bahwa Petrus Ada Di Depan Pintu Gerbang Bapak Ibu Saudara Apakah Kita Percaya Sekalipun Kita Belum Melihat Firman Tuhan Berkata Buat Area Barat Menaburlah Kamu Dengan Keadilan Dan Menuailah Dengan Kasih Setia Carilah Tuhan Sampai Ia Datang Menghujani Kamu Dengan Kasih Setia Apakah Saudara Kenal Perkataan Tuhan Wanita Ini Muda Ini Dia Kenal Suara Petrus Sekalipun Dia Belum Lihat Dia Kasih Tahu Dia Tetap Mengatakan Petrus Ada Di Pintu Gerbang Saya Mau Seperti Hamba Perempuan Itu Yang Berkata Saudara Tuhan Sedang Melakukan Sesuatu Yang Luar Biasa Empowerment Conference Bukan Pemimpin Gak Ada Kerjaan Tapi Tuhan Sedang Melakukan Hal Yang Besar Dan Sesuatu Yang Besar Sedang Terjadi Dan Tuhan Sudah Menyediakan Jawaban Buat Doa Doa Saudara Ayat Ayat Berikutnya Saudara Mereka Bilang Gini Saudara Kata Mereka Kepada Perempuan Itu Engkau Mengigau Akan Tetapi Ia Tetap Mengatakan Bahwa Benar Benar Demikian Kata Mereka Itu Malaikatnya Petrus Bukan Petrus Tapi Petrus Terus Menerus Mengetuk Ketika Mereka Membuka Pintu Dan Melihat Dia Mereka Tercengang Cengang Saudara Jawaban Doa Saudara Sedang Mengetuk Ada Di depan Saudara Dan Terus Mengetuk Apakah Saudara Percaya Apakah Saudara Mau Buka Pintu Hati Saudara Dan Bertindak Sesuai Dengan Firman Tuhan Jawaban Doa Sedang Mengetuk Kesembuhan Tuhan Sudah Berikan Pemulihan Tuhan Sudah Kerjakan Di Atas Kayu Salib Tuhan Berkata Sudah Selesai Semua Yang Tuhan Mau Kerjakan Buat Hidup Saudara Sudah Selesai Itu Ada Di Depan Saudara Dan Jawaban Sedang Mengetuk Terus Menerus Mengetuk Bagian Saudara Apakah Saudara Mengenali Perkataan Tuhan Apakah Saudara Percaya Apakah Saudara Mulai Belajar Untuk Mengatakan Janji Tuhan Bahwa Janji Tuhan Ya Dan Amen Janji Tuhan Pasti Terjadi Apakah Saudara Tiap Hari Bersyukur Bangun Tuhan Terima Kasih Buat Bisnis Tuhan Terima Kasih Kau Memberkati Bisnis Berlimpah Agar Aku Menjadi Berkat Tuhan Terima Kasih Kau Memperluas Pengaruh Tuhan Terima Kasih Tangan Kanan Menyertai Aku Kau Kau Kan Membuat Berhasil Apa Yang Kuk Kerjakan Tuhan Terima Kasih Malah Petaka Dan Kesakitan Tidak Menimpa Aku Apakah Saudara Percaya Janji Firman Tuhan Apakah Saudara Bersyukur Dan Berkata Tuhan Terima Kasih Tuhan Masa Depanku Penuh Pengharapan Rancangan Tuhan Damai Sejahtera Aku Percaya Kepada Janjimu Tuhan Aku Percaya Pertolongan Tidak Saudara Perlu Mengatakannya Sebelum Itu Terjadi Agar Orang Yang Gak Percaya Yang Belum Melihatnya Dia Jadi Percaya Waktu Orang Orang Keluar Kalau Lu Gak Percaya Kira Kira Sini Ikut Sini Sini Dia Buka Pintu Lihat Petrus Dan Dikatakan Mereka Tercengang Cengang Saudara Akan Tercengang Cengang Dengan Apa Yang Tuhan Akan Kerjakan Dalam Hidup Saudara Ketika Saudara Percaya Ketika Saudara Bertindak Dengan Iman Mujijat Telah Terjadi Dan Mujijat Telah Disediakan Dalam Hidup Saudara Saudara Perlu Percaya Pemimpin Pemimpin Sudah Berdoa Dan kami Percaya Pasti Terjadi Apakah Saudara Percaya Kalau Saudara Percaya Saudara Akan Melihat Jika Engkau Percaya Engkau Akan Melihat Kemuliaan Allah Lasarus Empat Hari Mati Dibangkitkan Tuhan Mu Adalah Tuhan Yang Hidup Tuhan Mu Akan Melakukan Apa Yang Manusia Tidak Bisa Lakukan Itulah Tuhan Kita Percaya Wanita Muda Itu Percaya Ini Waktunya Saudara Mulai Berjalan Di dalam Kemenangan Berjalan Di dalam Kelepasan Yang Tuhan Sudah Sediakan Berjalan Di dalam Pemulihan Yang Tuhan Sudah Sediakan Kita Hanya Perlu Bangun Bangun Ini Waktunya Kita Bangun Ini Waktunya Saudara Bangkit Bangkit Kalau Saudara Ada Diantara Saudara Sudah Lama Gak Satu Datang Ke ruangan Ini Bangkit Mulai Baca Firman Tuhan Kembali Kalau Ada Diantara Saudara Sudah Lama Gak Ikut Komsel Bangkit Ikut Komsel Kembali Kalau Diantara Saudara Ada Yang Sudah Lama Gak Pernah Dimuridkan Bangkit Carilah Pemurid Agar Saudara Dimuridkan Ada Sesuatu Yang Besar Yang Tuhan Sedang Kerjakan Ketika Saudara Mentaati Pimpinannya Dia akan Menuntun Saudara Firman Adalah Pelita Bagi Kaki Saudara Dan Terang Bagi Jalan Saudara Ini Waktunya Saudara Bangkit Ini Waktunya Saudara Berjalan Di Dalam Kemenangan Yang Tuhan Sediakan Ini Waktunya Saudara Percaya Dengan Apa Yang Saudara Doakan Karena Doa Orang Benar Bila Dengan Yakin Didoakan Sangat Besar Kuasanya Elia Adalah Manusia Biasa Sama Seperti Kita Ia Ia Telah Bersungguh Berdoa Meminta Hujan Tidak Turun Dan Hujan Tidak Turun Tiga Setengah Tahun Kenapa Elia Berdoa Minta Hujan Tidak Turun Karena Ada Firman Di Dalam Ulangan 11 Ayat 16 Dan 17 Jika Bangsa Israel Menyimpang Daripadaku Aku Akan Menutup Langit Sehingga Tidak Ada Hujan Elia Hanya Berdoa Sesuai Firman Tuhan Karena Bangsa Israel Menyembah Baal Mereka Menyimpang Dari Tuhan Elia Berdoa Sesuai Firman Tuhan Aku Berdoa Tuhan Tuhan Tidak Ada Hujan Kecuali Kalau Kukatakan Dan Tuhan Mengenapi Firmannya Engkau Perlu Berdoa Dengan Iman Kalau Engkau Sedang Dalam Problem Keuangan Tuhan Terima Kasih Engkau Adalah Gembalaku Aku Tidak Kekurangan Saudara Perlu Bersetuju Bersepakat Dengan Firman Karena Apa Yang Firman Katakan Pasti Terjadi Apa Yang Firman Katakan Buat Petrus Dia Gak Akan Mati Kalau Belum Tua Makanya Dia Bisa Tidur Sekalipun Dia Di Penjara Sekalipun Besok Mau Dibunuh Dia Tetap Percaya Karena Tuhan Yang Berfirman Tuhan Yang Menggenapinya Satu Perkataan Tuhan Dalam Hidup Saudara Lebih Berkuasa Daripada Seribu Perkataan Manusia Dan Perkataan Tuhan Pasti Terjadi Saya Mau tutup Dengan Sebuah Cerita Ini Terjadi Di China Bapak Ibu Saudara Ada Seorang Profesor Dia Ajak Murid-muridnya Untuk Melakukan Trip Ke China Ketika Dia Ada Di Sana Dia Mengalami Sakit Usus Buntu Bapak Ibu Saudara Dia Lagi Ada Di Pedesaan Tidak Ada Rumah Sakit Besar Dia Datang Ke Klinik Kliniknya Berkata Pak Ini Usus Buntu Bapak Sudah Parah Orang Kliniknya Berkata Pak Kalau Ada Bapak Hubungan Yang Enggak Beres Dengan Keluarga Cepat Berdamai Karena Waktunya Enggak Memungkinkan Untuk Enggak Dioperasi Dan Dia Sudah Tinggal Tunggu Kematian Tapi Tapi Bapak Ibu Sudara Pada Saat Yang Sama Ayah Profesor Ini Seorang Hambat Tuhan Di Amerika Sedang Berkotbah Tiba-tiba Dia sedang Berkotbah Tiba-tiba Rokudus Menaruh Di Dalam Hatinya Berdoa Buat Anaknya Dan Dia Mengabaikan Tapi Kayaknya Kuat Sekali Rokudus Berkata Berdoa Buat Anakmu Dan Dia Berhenti Sebentar Berkotbah Dia Berkata Rokudus Anak Saya Dia Mengajak Jemaatnya Berdoa Buat Anak Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Sudara Jam Dua Subuh Ada Seorang Dokter Bedah Orang China Datang Ke Klinik Itu Orang Klinik Itu Kaget Karena Dokter Bedah Ini Adalah Dokter Yang Sama Yang Menemani Presiden Amerika Serikat Ketika Presiden Berkunjung Ke China Dan Dia Mengoperasi Profesor Itu Dia Berkata Kepada Orang Klinik Itu Saya Diutus Untuk Mengoperasi Orang Ini Karena Dia Adalah Orang Yang Penting Dan Ketika Selesai Operasi Dia Bertanya Kepada Profesor Ini Siapa Dua Orang Yang Memakai Jas Yang Kamu Utus Untuk Datang Meminta Saya Datang Mengoperasi Kamu Nggak Ada Dia Berkata Tapi Tuhan Mengirim Malaikatnya Untuk Memanggil Dokter Bedah Itu Tuhan Menjawab Doa Seorang Bapak Buat Buat Anaknya Karena Anaknya Adalah Anak Yang Dia Kasihi Karena Anak Ini Adalah Orang Yang Penting Dan Saya Mau Katakan Saudara Engkau Adalah Anak Anak Tuhan Engkau Engkau Adalah Orang Yang Anak Yang Dikasih Oleh Bapak Dan Engkau Adalah Anak Anak Yang Penting Di Mata Bapak Dan Bapak Telah Berdoa Aku Berdoa Agar Mereka Menjadi Satu Sama Seperti Aku Dan Engkau Adalah Satu Agar Dunia Ini Percaya Saudara Doa Bapak Buat Saudara Agar Saudara Mengalami Diubah Dari Kemuliaan Situasi Saudara Saat Ini Saya Engkau Peduli Mungkin Saudara Ada Di Sumur Ada Di Tempat Terbawah Titik Terendah Dalam Hidup Tapi Saya Percaya Tuhan Yang Saya Sembah Berkata Dia Punya Rancangan Masa Depan Yang Penuh Pengharapan Dalam Hidup Saudara Saya Engkau Peduli Saudara Sedang Lemah Saat Ini Karena Firman Tuhan Berkata Strong Builder Akan Ada Orang Orang Yang Kuat Akan Ada Pembangun Pembangun Rumah Tuhan Yang Dasyat Di Tempat Ini Dan Itu Adalah Saudara Dan Saya Percaya Malaikatnya Akan Datang Jawaban Tuhan Akan Datang Pertolongan Tuhan Akan Datang Dalam Hidup Saudara Pertolongannya Tidak Pena Terlambat Apakah Saudara Percaya Apakah Saudara Percaya Saya Sudah Melihat Tuhan Mengerjakan Hal-hal Yang Luar Biasa Di Tempat Ini Saudara Saya Sudah Beribadah Di Gedung Maisonet Ini Hampir 20 Tahun Dan Saya Telah Melihat Tuhan Mengerjakan Hal-hal Yang Luar Biasa Di Tengah Kita Dan Saya Telah Mendengar Tuhan Mengatakan Bahwa Dia Melakukan Hal Yang Besar Di Tengah Kita I Don't Care You Believe It Or Not But I Want To Keep Saying Saya Tetap Mengatakan Buat Tuhan Sedang Mengerjakan Hal-hal Yang Besar Di Aboloh Barat And You Will See And Amaze Saudara Akan Melihat Dan Kagu Saudara Akan Melihat Dan Tercengang Cengang Wih Kok Bisa Ya Dia Bisa Sangat Bisa Sebab Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Mungkin Bagi Manusia Mustahil Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Apakah Ada Situasi Yang Mustahil Dalam Hidup Saudara Kalau Saudara Sedang Mengalami Situasi Yang Mustahil Hari Ini Saya Mau Katakan Gini Saudara Biji Mata Tuhan Sedang Terarah Kepada Saudara Karena Pertolongannya Tidak Pernah Terlambat Tuhan Menolong Anaknya Yang Sedang Dalam Kesesakan Kalau Saudara Adalah Anak Yang Dikasih Tuhan Hari Ini Dengar Baik Baik Kalau Saudara Sedang Dalam Kesesakan Mata Tuhan Sedang Tertuju Kepada Saudara Dan Pertolongannya Tidak Pernah Terlambat Kalau Kalau Saudara Belum Mengalaminya Saya Mau Kasih Tahu Gini Saudara Bayangkan Kalau Petrus Diikat Bayangkan Kalau Malam Dua Penjaganya Tidur Dia Mencoba Dengan Kekuatan Sendiri Mau Melepaskan Ikatan Ini Dia Capek Saudara Dia Lelah Tuhan Bilang Sama Saudara Jangan Mengandalkan Kekuatan Mu Sendiri Percaya Aja Percayalah Kepada Tuhan Dengan Segenap Hatimu Jangan Bersandar Pada Pengertian Mu Sendiri Aku Dia Dalam Segala Lakumu Maka Ia Meluruskan Jalan Bapak Ibu Saudara Pertolongannya Tepat Waktu Belajar Tidur Bapak Ibu Saudara Karena Tubuh Bapak Ibu Saudara Butuh Isi Rahat Tidur Aja Ingat Janjinya Petrus Tidur Sambil Ingat Janjinya Tuhan Bilang Aku Sampai Tua Sekarang Belum Tua Aku Baris Mudah Banget Masih Kuat Masih Banyak Hal Yang Besar Yang Tuhan Mau Kerjakan Saudara Ingat Janjinya Ingat Janjinya Dalam Hidup Saudara Apapun Situasi Saudara Saat Ini Mungkin Mustahil Buat Manusia Tapi Dengar Baik Baik Kalau Saudara Mengalami Situasi Yang Mustahil That's The Condition Itulah Kondisi Dimana Tuhan Ala Yang Sanggup Melakukan Hal Yang Mustahil Bisa Bekerja Dalam Hidup Saudara Saudara Ketika Saya Pertama Kali Diminta Jadi Ketua Empowerment Conference Empowerment Camp Waktu Itu Di Serpong Waktu Itu Saudara Target Empat Ratus Orang Saudara Saya Tidak Terlalu Menjago Ngurusin Event Sebetulnya Saudara Jadi Orang Yang Saya Pimpin Juga Sedikit Bingung Karena Setiap Kali Pertemuan Saya Belang Kita Doa Nyembah Tapi Tuhan Bisa Mengerjakan Ada Empat Ratus Orang Lebih Yang Dafter Bapak Ibu Saudara Dan Itu Bukan Murah Bapak Ibu Saudara Harga Investasi 1,2 Juta Tapi Tuhan Mengerjakan Lebih Dari Apa Yang Saya Bisa Pikin Dan Bayangkan Itu Bukan Saya Itu Tuhan Dan Saya Tahu Tuhan Yang Sama Sedang Bergerak Tahun Ini Buat Abalah Barat Dan Dia Tuhan Yang Sama Yang Melakukan Hal Hal Yang Mustahil Dalam Hidup Saudara Saya Berdoa Saat Ini Sedang Terjadi Breakthrough Di Dalam Merau Saudara Karena Beberapa Hari Ini Saya Merasakan Kayak Saya Sedang Berjalan Di Depan Mau Kayak Berjalan Di Depan Mau Break Something Karena Ketika Ini Terjadi Terobosan Kita Seperti Dan Tuhan Berjalan Di Depan Seperti Air Yang Menerobos Ada Banjir Yang Besar Dan Tuhan Kasih Saya Mimpi Tentang Banjir Saya Nggak pernah Mimpi Tentang Banjir Jarang Mimpi Tentang Banjir Tapi Beberapa Hari Yang Lalu Saya Mimpi Tentang Banjir And I Know Saya Tahu Tuhan Sedang Bergerak Dan Sedang Terjadi Breakthrough Dalam Kerohanian Saudara Saat Ini Engkau Sedang Berjalan Dan Engkau akan Melihat Dan Tercengang Sebab Tuhan Yang Luar Biasa Itu Melakukan Hal Yang Luar Biasa Dalam Hidup Saudara This Is The Time Ini Waktunya Sekarang Waktunya Saudara Sekarang Waktunya Tuhan Mau Bekerja Dalam Hidup Saudara Apakah Saudara Siap Bangun Bangkit Kata Tuhan Bangkit Mari Kita Lakukan Tindakan Iman Ketika Saya Menyentuh Steve Hari Ini Dia Seperti Petrus Mungkin Dia Sedang Juga Ngalamin Hidupnya Terbelenggu Tapi Saya Berdoa Dan Percaya Ketika Dia Bangun Rantai Rantai Belenggu Ini Akan Gugur Dan Saya Mau Saudara Juga Ketika Steve Bangun Saudara Bangun Engkau Yang Percaya Engkau akan Ngalamin Mungkin Engkau Sudah Ngalamin Belenggu Engkau Yang Percaya Engkau Bangkit Berdiri Dan Setelah Itu Kita Mau Bersorak Sorai Karena Tuhan Akan Menghancurkan Membuat Rantai Rantai Ini Runtuh Apakah Saudara Siap Apakah Saudara Siap Jesus Jesus Tiba 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 Malaikat Menjamah Dia Dan Berkata Bangun Dan Rantai Itu Runtuh Rantai Kekuatiran Runtuh Belenggu Ketakutan Runtuh Belenggu Sakit Penyakit Runtuh Belenggu Keuangan Runtuh Dalam Nama Jesus Belenggu Problem Keluarga Runtuh Dalam Nama Jesus 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 Saudara Saya mau kita Sebentar nyanyi Dan setelah itu Kita mau bersorak-sorai Hanya bersorak-sorai Dan bertepuk tangan Do your part Tuhan berkata Kepada Yosua Ketika Mengelili Tembok Jericho Pada hari yang ketujuh Pada kali yang ketujuh Ketika Aku berkata Bersoraklah Dan mereka Bersorak-sorai Dan Tuhan Membuat Tembok itu Runtuh Saat ini Saudara Saya akan hitung Sampai tiga Kalau saya berkata Bersorak Saudara Tepuk tangan Saudara Bersorak Dan saudara Mulai bersyukur Saudara Katakan Tuhan Terima kasih Aku menerima Jawaban Tuhan Aku mengalami Breakthrough Dalam nama Jesus Dan itu Terjadi Saudara Siap Sama seperti Air mineral Ini Saudara Sudah disediakan Buat saya Saya hanya perlu Percaya Kalau saya haus Buka dan minum Kalau kurang puas Minum lagi Saudara Kalau kurang puas Minum lagi Kalau kurang Minum lagi Saudara Saya mau kasih Tahu Saudara Hal yang Tuhan Mau kerjakan Terobosan Seperti banjir Seperti banjir Saudara Tidak bisa Tahan Saudara Hanya perlu Percaya Karena itu Sudah disediakan Saudara Hanya perlu Haus Dan bertindak Dengan iman Saudara Kan menerimanya Tidak ada yang Mustahil Buat Tuhan Tidak ada yang Mustahil Buat Tuhan You cannot Conten Saudara Tidak bisa Menampung What God Already Prepare for your life Apa yang Tuhan Setiakan Buat hidup Saudara Melampaui Apa yang Saudara Doakan Dan pikirkan Alamu akan Melakukan Jauh Jauh Lebih Lebih Dari apa yang Saudara pikir Dan doakan Saudara Siap Kita hanya Mau beri Sepuk tangan Sorak-sorai Kita mau bersyukur Tuhan kerjakan Hal yang luar biasa Di Abolok Barat Tuhan kerjakan Kalau ada Strong Builder Tahun ini Kalau ada Empowerment Conference Tahun ini God is moving God is moving Right now Tuhan sedang bergerak Saat ini Ini waktunya Saudara berjalan Bergerak bersama Dengan Tuhan Siap-siap Saudara Satu Dua Tiga Jesus 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 Haleluya Jesus Tuhan Saudara Esra boleh cari musik Yang kita mau Declare Kemenangan ini Rudy boleh Lebih 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 Siap-siap Saudara Jesus 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 Saudara Mari saudara Dengan iman Saudara tepuk tangan Dengan iman Saudara bersorak Dengan iman Jesus Jesus Aku percaya Aku percaya Tuhan Aku percaya Aku percaya Tuhan Aku percaya Aku percaya Tuhan Aku percaya Tuhan Aku percaya Tuhan Aku percaya Tuhan Aku percaya Oh Haleluya Haleluya Jesus Haleluya Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Adalah yang terbaik Tuhan. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Yang penuh dengan pengharapan dalam masa depan kami Tuhan. Kami mau belajar percaya terus kepada firmanmu Tuhan. Kami mau belajar taat terus kepada firmanmu Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang haus terus Tuhan. Mencari engkau. Mencari kebenaran firmanmu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan kasih karuniamu terus. Kami percaya melimpah Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang setia di dalam proses Tuhan. Kami taat dan setia di dalam proses. Dan kami percaya terobosan akan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini Bapak Ibu pulanglah dengan kasih karunia. Dan kekuatan, kemampuan dari Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Biarlah hari ini cinta daripada Yesus Kristus juga menyertai Anda. Dan persetujuan roh kudus yang akan memampukan engkau. Kasih karunia Tuhan tidak pernah kekurangan dalam kehidupanmu. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Yang akan memampukan engkau menggenapi seluruh firman Tuhan. Yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu. Terimalah berkat Allah ini hanya di dalam satu nama. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang kita yang percaya kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih telah menonton.